Intro Perayaan Idul Adha oleh pesantren Nurul Hikam, Desa Tanjung Sawit Hari Raya Idul Adha adalah hari yang dinanti oleh umat Islam di mana mereka melakukan kurban harta mereka berupa hewan ternak seperti sapi, kambing atau domba dan membagikannya kepada warga yang membutuhkan Acara penyembelian kurban juga dilakukan di pesantren Nurul Hikam pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024 yang dihadiri Kepala Desa Tanjung Sawit, para tokoh masyarakat serta warga setempat Selain warga setempat, acara kurban di sini juga dihadiri beberapa tamu spesial yaitu calon gubernur Provinsi Riau, Bapak Muhammad Nasir Shah Beliau sudah pernah menjabat menjadi anggota DPR RI selama tiga periode dari Partai Demokrat dan juga Bapak Rustanto, selaku anggota dewan terpilih dari Partai Gerindra dengan suara terbanyak dapil tapu, Kabupaten Kampar Warga Desa Tanjung Sawit, antusias dengan acara kurban yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Rohit di pesantren Nurul Hikam Warga meluangkan waktu dengan mendengarkan beberapa sambutan dari Kepala Desa dan calon gubernur, Bapak Muhammad Nasir Shah Dalam sambutannya, beliau bersyukur dalam Hari Raya Idul Adha ini dapat hadir di Desa Tanjung Sawit dan turut mengikuti kurban di desa ini Dalam akhir acara, para warga berkesempatan berfoto dengan para pelaksana acara kurban Kepala Desa, calon gubernur dan anggota Dewan Dapil Tapung Untuk informasi terbaru dan terkini, bisa kalian kunjungi langsung di website Channel 7 TV atau media sosial Channel 7 TV Dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Andi Zulpikar Channel 7 TV melaporkan Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!